La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ada seorang pemuda bermata biru, rambutnya merah, berpenampilan cukup tampan Wajahnya selalu melihat pada tempat sujudnya dan tangan kanannya menumpang pada tangan kirinya Pemuda ini tidak pernah lalai dari membaca Al-Quran dan senantiasa ia menangis Pakaiannya hanya dua halai saja namun sudah terlalu lusuh untuk dipakai sehingga tidak ada orang yang menghiraukannya Pemuda ini jika bersumpah demi Allah pasti akan terkabut Beliau tidak dikenali dan miskin, malah banyak orang yang suka menertawakannya Mengejeknya dan menuduhnya sebagai pencuri Serta bermacam lagi penghinaan dilemparkan kepadanya Pemuda Yaman ini telah lama menjadi yatim Tidak mempunyai saudara kecuali hanya ibunya yang telah tua dan lumpuh Untuk menyerah kehidupan sehari-hari, Uwes bekerja sebagai pengembala kambing Upah yang diterimanya hanya cukup untuk kehidupan harian bersama ibunya Jika ada uang lebih, beliau akan membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti keadaannya Walaupun dalam keadaan serba payah, beliau tidak pernah lalai dalam mengerjakan ibadahnya Sedikitpun tidak pernah berkurang Sepanjang hidupnya, beliau melakukan puasa di siang hari dan bermunajah di malam harinya Akan tetapi hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji Pintah sang ibu Mendengar ucapan sang ibu, Uwes Al-Qarni pun jadi termenu Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati pandang tandus yang cukup panas Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan Lantas, bagaimana hal itu dilakukan Uwes yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan Maka dibelilah seekor anak lembu yang harganya cukup murah Uwes membuatkan kandang di puncak bukit Setiap pagi, ia bolak-balik menggedong anak lembu itu naik turun bukit Uwes sudah gila, Uwes sudah gila Kata orang-orang yang melihat tingkah lagu Uwes Al-Qarni Banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut Tak pernah ada hari yang terlewatkan, ia menggedong lembu itu naik turun bukit Semakin hari anak lembu itu semakin besar Dan semakin besar pula tenaga yang diperlukan Uwes Tetapi karena latihan tiap hari Anak lembu yang membesar itu tidak terasa lagi bagi Uwes Al-Qarni Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji Lembu Uwes telah mencapai 100 kg Begitu juga otot Uwes yang semakin kuat Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang Taulah sekarang orang-orang, apa maksud Uwes menggedong lembu setiap harinya Ternyata ia sedang latihan untuk menggedong ibunya Uwes menggedong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah Subhanallah, alangkah besar cinta Uwes pada ibunya Uwes berjalan tegap menggedong ibunya wukuf di Kaabah Ibunya terharu dan bercucuran air mata Karena telah sampai di Baitullah Di hadapan Kaabah, ibu dan anak itu berdoa Ya Allah, ampuni semua dosa ibu Kata Uwes Al-Qarni Bagaimana dengan dosamu? Tanya sang ibu keheranan Uwes menjawab Dengan terampuninya dosa ibu Maka ibu akan masuk surga Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga Itulah keinginan Uwes yang tulus dan penuh cinta Allah SWT pun memberikan karunia untuknya Uwes seketika itu juga sembuh dari penyakit sopanya Hanya tertinggal bulatan putih di tengkunya Itulah tanda untuk Umar bin Khotab dan Ali bin Abi Talib Yaitu dua sahabat Rasulullah untuk mengenali Uwes Uwes Al-Qarni telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman Mendengar seruan Nabi Muhammad SAW Peraturan-peraturan yang terdapat di dalam agama Islam Sangat menarik hati Uwes Al-Qarni Banyak reka-rekannya yang telah memeluk Islam Pergi ke Madinah untuk mendengar secara langsung Dakwah Nabi Muhammad SAW Hati Uwes juga bersemangat untuk ke Madinah Untuk bertemu kekasih Allah Penghulu para Nabi Tetapi beliau tidak mampu karena tidak mempunyai bekal yang cukup Untuk sampai ke sana Apalagi beliau perlu menjaga ibunya Jika beliau pergi Siapa pula yang akan melihat ibunya Dikisahkan ketika terjadi perang Uhud Rasulullah SAW mengalami cedera Dan giginya patah Karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya Berita ini akhirnya sampai kepada Uwes Lalu ia segera memukul giginya dengan batu Hingga giginya patah Hal tersebut dilakukan Sebagai bukti kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW Sekalipun beliau belum pernah melihat baginda Nabi Hari berganti hari dan musim pun berlalu Kerinduannya terhadap Rasulullah tak dapat dibendung lagi Uwes merenungkan diri dan bertanya dalam hatinya Bisakah dirinya dapat bertemu dengan Nabi Dan memandang wajah Nabi dari dekat Akhirnya pada suatu hari Uwes mendekati ibunya Mengeluarkan isi hatinya Dan memohon izin kepada ibunya Agar diperkenankan pergi menemui Nabi Yang begitu ia rindukan di Madinah Sang ibu Walaupun telah uzur Merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya Beliau memahami perasaan Uwes Dan berkata Pergilah wahai anakku Temuilah Nabi di rumahnya Dan bila telah berjumpa Segeralah engkau kembali pulang Dengan perasaan gembira yang aman sangat Uwes berkemas untuk berangkat ke Madinah Dan sebelum pergi Beliau menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkan Serta berpesan kepada tetangganya Agar dapat menemani ibunya sepanjang kepergian beliau Sesudah mencium tangan ibunya yang tercinta Berangkalah Uwes menuju ke Madinah Yang jaraknya sekitar 400 km dari Yaman Dengan waktu yang cukup lama Akhirnya tibalah Uwes Al-Qarni di kota Madinah Segeralah ia menuju ke rumah Nabi Muhammad SAW Diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam Keluarlah Sayyidatina Aisyah radiallahu anha Sambil menjawab salam Uwes Segera saja Uwes menanyakan baginda Nabi yang ingin ditemuinya Namun ternyata Baginda SAW tidak berada di rumah Melainkan berada di medan perang Betapa kecewa hati sang perindu Dari jauh ingin berjumpa Tetapi yang dirindukannya tidak berada di rumah Dalam hatinya bergolak perasaan Ingin menunggu kedatangan Rasulullah dari medan perang Tapi beliau teringat akan pesan ibunya yang sudah tua Dan senantiasa dalam keadaan tidak sehat itu Agar ia cepat pulang ke Yaman Disebabkan ketaatan kepada ibunya Pesan dari ibunya itu telah mengalahkan suara hati Untuk menenggu ke pulangan Rasulullah SAW Ia akhirnya mohon pamin kepada Sayyidatina Aisyah radiallahu anha Untuk pulang kembali ke Yaman Uwes lalu menitipkan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW Dan melangkah pulang dengan perasaan hampa Karena tidak dapat bertemu dengan kekasih Allah Sepulangnya dari perang Rasulullah SAW langsung bertanya tentang kedatangan orang yang mencarinya Nabi Muhammad SAW menjelaskan Bahwa Uwes al-Qarni adalah anak yang taan kepada ibunya Beliau adalah penghuni langit Mendengar perkataan Rasulullah SAW Sayyidatina Aisyah radiallahu anha dan para sahabatnya tertegun seketika Lalu kata Sayyidatina Aisyah radiallahu anha Memang benar sebelum ini ada seseorang telah datang mencari Rasulullah SAW Tetapi orang itu segera pulang ke Yaman Karena teringat akan ibunya yang sudah tua dan sakit Sehingga beliau bimbang meninggalkan ibunya terlalu lama Rasulullah SAW bersabda Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia Yaitu Uwes al-Qarni Perhatikanlah bahwa ia mempunyai tanda putih Di tengah-tengah telapak tangannya Sesudah itu Rasulullah SAW Memandang kepada Sayyidatina Ali dan Sayyidatina Umar radiallahu anhum Lalu bersabda Apabila kalian bertemu dengan dia Mintalah doan dan istifarnya untuk kalian Karena dia adalah penghuni langit Bukan penghuni bumi Tahun berganti tahun Dan Sayyidatina Umar menjadi khalifah kedua Menggantikan Abu Bakar al-Siddiq yang telah wafat Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwes al-Qarni Sang penghuni langit Beliau segera mengingatkan sahabatnya Yaitu Sayyidatina Ali untuk mencari Uwes bersama-sama Sejak saat itu Setiap kali ada kafilah yang datang dari Yaman Mereka berdua akan bertanya tentang Uwes al-Qarni Apakah ia turut bersama mereka Di antara kafilah-kafilah itu ada yang merasa heran Apakah sebenarnya yang dicari oleh kedua sahabat besar itu Ada pun rombongan kafilah dari Yaman menuju ke Isyam Sili berganti membawa barang dagangan mereka Suatu ketika Uwes al-Qarni turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah Melihat ada rombongan kafilah yang datang dari Yaman Bersegeralah Khalifah Umar dan Sayyidatina Ali mendatangi mereka Dan menanyakan apakah Uwes turut bersama mereka Rombongan itu mengatakan bahwa ia ada bersama mereka Dan sedang menjaga untak-untak mereka di perbatasan kota Mendengar jawaban itu Mereka berdua bergegas menemui Uwes al-Qarni Sesampainya di tempat Uwes Khalifah Umar dan Sayyidatina Ali memberi salam Namun rupanya Uwes sedang melaksanakan sholat Setelah mengakhiri sholatnya Uwes menjawab salam kedua tamu agung tersebut sambil bersalaman Sewaktu berjabatan Khalifah Umar segera membalikkan tangan Uwes Untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwes Sebagaimana pernah disabdakan oleh Baginda Rasulullah Muhammad SAW Ditanyalah Uwes oleh kedua sahabat nabi tersebut Siapakah nama saudara? Lalu Uwes menjawab Abdullah Mendengar jawaban itu Kedua sahabat itu pun tersenyum dan mengatakan Kami juga Abdullah Yakni hamba Allah Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwes kemudian berkata Nama saya Uwes al-Qarni Sepanjang perkenalan mereka Taulah mereka bahwa ibu Uwes telah meninggal dunia Itulah sebabnya Beliau baru dapat turut serta bersama romongan kafilah dagang itu Akhirnya Khalifah Umar dan Saidina Ali memohon agar Uwes berkenan untuk menoakan mereka Uwes enggan dan dia berkata kepada Khalifah Sayalah yang harus meminta doa dari kalian Mendengar perkataan Uwes Khalifah berkata Kami datang kesini untuk memohon doa dan istighfar dari Tuhan Disebabkan didesa oleh dua sahabat besar ini Uwes al-Qarni akhirnya mengangkat kedua tangannya Lalu berdoa dan membacakan istighfar Setelah itu Khalifah Umar RA berjanji untuk memberinya uang negara dari Baytulmal kepada Uwes sebagai biaya hidupnya Uwes al-Qarni menolaknya dengan lembut dengan berkata Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang Untuk hari-hari selanjutnya Biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi Setelah kejadian itu Nama Uwes kembali tenggelam dan tidak lagi terdengar beritanya Tapi diriwayatkan Ada seorang lelaki pernah bertemu dan dibantu oleh Uwes Orang itu mengisahkan Waktu itu kami sedang berada di atas kapal Menuju ke tanah Arab bersama para pedagang Tanpa disangka-sangka Angin ribut bertiup dengan kencang Akibatnya Hempasan ombak menghantam kapal kami Sehingga air laut masuk ke dalam kapal Dan menyebabkan kapal semakin berat Pada saat itu Kami melihat seorang lelaki mengenakan selimut berbulu Berada di satu sudut kapal Lalu kami memanggilnya Lelaki itu bangun Lalu melakukan sholat di atas air Betapa terkejutnya kami melihat kejadian itu Wahai waliullah Tolonglah kami Tetapi lelaki itu tidak menoleh Lalu kami berseru lagi Demi zat yang telah memberimu kekuatan beribadah Tolonglah kami Lelaki itu menoleh kepada kami Dan berkata Apa yang terjadi? Tidakkah engkau melihat Bahwa kapal berada di badai dan dihantam ombak? Tanya kami kepadanya Dekatkanlah diri kalian kepada Allah Keluarlah kalian dari kapal Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Kata orang itu Kami pun keluar dari kapal satu persatu Pada saat itu Jumlah kami 500 jiwa lebih Sungguh ajaib Kami semua tidak tenggelam Sedangkan perahu kami yang lain Tenggelam ke dasar laut bersama isinya Lalu orang itu berkata kepada kami Tidaklah mengapa harta kalian menjadi korban Asalkan kalian semua selamat Demi Allah Kami ingin tahu siapakah nama Tuhan Tanya kami kepadanya Uwes Al-Qarni Jawabnya dengan singkat Kemudian kami berkata lagi kepadanya Sesungguhnya harta yang ada di kapal tersebut Adalah milik orang-orang fakir di Madinah Yang dikirim oleh orang Mesir Jika Allah mengembalikan harta kalian Apakah kalian akan membagi-bagikannya Kepada orang-orang fakir di Madinah Tanya Uwes Al-Qarni Ya kami akan membagikannya Jawab kami Orang itu pun melaksanakan Solat dua rakaan di atas air Lalu berdoa Setelah Uwes Al-Qarni mengucapkan salam Tiba-tiba kapal itu muncul ke permukaan air Lalu kami menaikinya Dan meneruskan perjalanan Setibanya di Madinah Kami membagi-bagikan seluruh harta Kepada orang-orang fakir di Madinah Sehingga tidak ada satupun yang tertinggal Beberapa waktu kemudian Tersiarlah kabar Bahwa Uwes Al-Qarni telah berpulang ke Rahmatullah Anehnya Pada saat dia hendak dimandikan Tiba-tiba terlalu banyak orang yang berebut Hendak memandikannya Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan Untuk dikafankan Begitu ramai orang yang menunggu Untuk mengkafankannya Demikian pula ketika orang pergi Hendak menggali kuburnya Di sana Ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya Hingga selesai Ketika usungan dibawa menuju ke perkeburan Luar biasa banyaknya orang yang berebut Hendak mengusungnya Meninggalnya Uwes Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman Banyak terjadi hal-hal yang aman mengherankan penduduk Yaman Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenali Datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya Sejak ia dimandikan Sampailah ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur Ada saja orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu Penduduk kota Yaman terjengang Mereka bertanya-tanya Siapakah sebenarnya engkau wahai Uwes Al-Qarni Bukankah Uwes yang kita kenal Hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa Yang kerjanya hanyalah sebagai pengembala kambing dan unta Tetapi ketika hari wafatmu Engkau telah menggemparkan penduduk Yaman Dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi Hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu Barusan itulah penduduk Yaman mengetahui siapa Uwes Al-Qarni Yang ternyata tidak terkenal di bumi Akan tetapi beliau sangat terkenal di langit Begitulah Uwes Al-Qarni Sosok yang sangat berbakti kepada orang tua Dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah Ketika Rasulullah ditanya tentang peranan kedua orang tua Rasulullah s.a.w. menjawab Mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu Hadis riwayat Ibn Majah Demikianlah kisah Uwes Al-Qarni Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah beliau Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh